Intro Kiprah Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Bantul yang aktif dalam berbagai tindakan kebencanaan rupanya santar terdengar. Maka tak heran banyak pihak yang tertarik untuk belajar. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Brebes yang sengaja membawa rombongannya bertandang ke Desa Tangguh Bencana Pendowo Harjo Sewon Bantul. Kunjungannya kali ini dalam rangka studi tiru penguatan kelembagaan FPRB yang belum lama ini dibentuk BPPD Brebes. Rombongan dibimit langsung oleh kalaksa BPPD Brebes dengan rombongannya berjumlah 50 orang yang terdiri dari 30 anggota FPRB dan 20 anggota dari unsur BPPD. Bertempat di Aula Kalurahan Pendowo Harjo, studi tiru yang dilakukan guna menggali secara langsung dan detail tentang keberadaan FPRB Kabupaten Bantul baik dari sisi struktural organisasi, manajemen, penganggaran, eksistensi hingga program kerja. Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan pemaparan materi yang dilanjutkan diskusi dengan arah sumber dari BPBD Bantul dan Ketua FPRB Bantul. Kami disini membawa anggota dan ketua forum pengurangan resiko bencana dalam rangka menengkatkan kapasitas FPRB bagaimana kita belajar di Bantul yang sudah tingkat nasional sudah berbana dan keunggulan-keunggulan apa dalam rangka upaya pengurangan resiko bencana. Kami FPRB Kabupaten Bantul Baru baru tahun 2022 berdiri dan kami perlu belajar pada FPRB yang sudah berpengalaman. Sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi kemudian belajar bareng bagaimana supaya peran forum pengurangan resiko bencana itu lebih bisa optimal dalam satu menyusun dokumen mitigasi kebencanaan kemudian mengantisipasi setiap terjadi kebencanaan. Kita saling belajar, menimba ilmu sehingga nanti peran forum pengurangan resiko bencana baik di Kabupaten Bantul maupun Kabupaten Berbes itu bisa optimal. Peranan forum pengurangan resiko bencana memang dibutuhkan dalam kebencanaan baik prabencana hingga mitigasi bencana dan penanganan bencana. Penguatan manajemen organisasi, koordinasi, dan tugas kerja yang menjadi penting untuk digali lebih dalam yang tengah dirintis tahun 2022 lalu itu kian kuat kiprahnya dalam membantu pemerintah dan masyarakat di bidang penanganan kebencanaan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Joko Pramono Adi TV